Inilah News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Valerina Daniel. Pemirsa Kementerian Kesehatan membentuk Komite Mata Nasional guna memerangi penyakit katarak di tanah air. Kedepannya komite itu bertugas meningkatkan pelayanan operasi mata katarak. Pembentukan Komite Mata Nasional langsung diresmikan Menteri Kesehatan Nila Muluk. Kementerian Kesehatan berharap program operasi bagi penerita mata katarak di pelosok dapat berjalan lancar. Pembentukan Komite Mata Nasional pernah diaplikasikan dalam lingkup yang lebih kecil, yakni program pendukung Millennium Development Program di Indonesia. Tugas pertama Komite Mata Nasional adalah memberikan pelatihan, sarana dan prasarana bagi para dokter di daerah. Pelatihan dinilai lebih efisien dibandingkan mengirimkan dokter dari ibu kota. Inilah tugas kita, jadi karena itu kami membuat komite, sebenarnya dulu sudah ada, tapi ini diperbarui lagi yang disebut Komite Mata Nasional yang ketuanya Pak Andi Noya dan kita harapkan nanti, ini kan bukan hanya dari PT Sido muncul, tetapi yang lain-lain juga tadi saya sebut, kita ini bergerak bersama. Dan strategi yang saya harapkan dari setiap provinsi, dokter-dokter mata itu bergerak ke kabupaten-kabupatennya. Karena itu tadi disebut Pak Irwan, kenapa saya bicara tentang Papua. Karena Papua, kalau kita kirim dokter dari sini ke Papua, tentu kosnya lebih tinggi. Lebih baik dari Papua, mereka juga ada dokter matanya, hanya tentu mereka memerlukan sarana dan prasarananya.